Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Selamat datang di studio Teori Bintang Bersama Teori Bintang Hidup lebih optimis Lebih bersyukur dan lebih bermanfaat Untuk umat manusia Karena setiap manusia Adalah bintang pilihan Tuhan Yang bersinar di dada Hingga sampai mati Oke guys, selamat datang lagi Selamat melihat video kami ini Di Teori Bintang Semoga kalian Dan sehat-sehat selalu Walaupun mungkin karena pandemi COVID-19 ini Tetapi mudah-mudahan Tuhan memberikan Keberkahan, kekuatan kepada semua penonton Yang baik-baik hari ini Yang luar biasa ini Dengan bersama Teori Bintang Yang nonton ini lebih ganteng lagi Lebih cantik lagi, lebih wow Lebih semangat lagi, lebih bersyukur dan lebih menerima Serta berjuang Karena kita adalah bintang guys Oke guys Ini melakukan episode yang kemarin Yang kemarin itu kan sudah dijelaskan Setiap kampus itu Universitas ada fakultas guys Nah, dekan itu adalah bintang fakultas Adik-adik kalau nanti mau mengambil jurusan akutansi Berarti nanti di dalam fakultas itu ada jurusan-jurusan Ada jurusan akutansi Manajemen Ilmu ekonomi dan studi pembangunan Jadi, itu satu fakultas ekonomi Nah, fakultas pertanian misalnya Ada jurusan yang macam-macam Ada budidaya pertanian Ada sosial ekonomi pertanian Dan seterusnya Jadi guys, setiap fakultas itu punya jurusan Atau juga kadang-kadang disebut prodi Program studi Makanya pimpinan namanya bapak atau ibu Kak Prodi Kak itu kepala Prodi itu program studi Tapi ada juga yang kajur Kak itu kepala Juru itu jurusan Tapi kalau dekan Kayaknya nggak ada ya Singkatannya Dekan ya D Maksudnya D An D, An Nggak, Nggak Saya sendiri dekan Saya sendiri dekan Di salah satu kampus di Malang Di Universitas Tribuna Tugas Dari Malang Dan saya juga dulu Apa Saya alipun ini S1 dan S2 Di Universus Brawijaya Malang Dan saya kuliah di University of England Jadi ini saya pengalaman Mulai dari S1 sampai S3 Sampai S3 ini Saya ceritakan Bagaimana kita berjuang Oke guys Jadi itu adik-adik ya Yang lulus SMA Nanti begitu masuk semester 1 Adik-adik udah tahu Kemana akan Ketemu Ketemu dengan dekan Aku dengan tetap Prodi Dan seterusnya ya Jadi disitu tetap semangat adik-adik Nanti kalau ketemu Prodi Hubungannya dengan masing-masing Mataku Oke selamat Pagi Jangan lupa Tetap semangat belajar adik-adik Yang lulus SMA Dan SMK Yang sekarang lagi berjuang Untuk mendapatkan Apa Kampus Juga silahkan berjuang Untuk mendapatkan kampus Di waktu yang datang Saya akan menerangkan Tentang Institu dan seterusnya Sementara ini Universitas dulu Dan Sampai ketemu lagi Di waktu yang datang Semangat belajar Bye-bye